Pembuangan makhluk halus di sana Iya Terus keangkarnya Daripada makam dempul itu apa Banyak Ajin Kalau ditaruh sana Pasti Gak akan keluar Di balik nama besar Pondok pesantren Lirboyo Kediri Tersimpan cerita misteri Sebuah makam yang konon dihuni Makhluk halus Dan terlarang bagi santri Untuk mendekati Makam atau keburan dempul Lokasinya berada di sebelah utara Kawasan pondok pesantren Lirboyo Makam ini Terrawat Dan terpuhi sejumlah pohon rindang Dan rumput ilang Nama dempul sendiri Berasal dari kata dengul Lutut Karena dalam perkembangannya Kuburan dempul juga menjadi lokasi Pemakaman mayat Tanpa identitas yang sebelumnya Disemayangkan di RSVD Gambiran Kota Kediri Pemakaman mayat Tanpa identitas Konon Namanya dilakukan dengan galian tanah Yang sangat dangkai Sekitar Lutut Orang dewasa Santri dan warga Di sekitar kompleks Pondok pesantren Lirboyo Sudah paham Dengan keangkeran Keangkeran kuburan dempul Selama bertahun-tahun Kompleks Pemakaman di sebelah utara pondok ini Menjadi pantangan Bagi santri Untuk masuk Keangkeran tempat ini Tercipta Konon Karena kuburan dempul Memang menjadi tempat Pembuangan jin-jin yang bermungkin Di area pondok Jadi Konon Menurut cerita Padahal para sesebu Tanah Lirboyo dulu Dikenal wingit Banyak jin-jin Khusus Pada para santri Lirboyo Bahsoleh berpesan Agar tidak mengusik Para jin di lokasi Ukuran gemuk Kita cocokkan Dengan Mediumisasi Berikut Assalamualaikum Kita akan mengadakan Atau Menyingkap misteri Makam Yang ada Di kediri sana Namanya Makam dempul Jadi Ada sahabat Yang ingin menangkap di sana Ada apa di sana Dan Siapa saja Yang dimakamkan di sana Ini masih misteri Oleh karena itu Marem hari ini Mudah-mudahan nantar Tidak ada halangan apa-apa Kita datangkan Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kita datangkan penguasa Yang ada di Makam Semoga Ada Termasuk Sesuatu hal yang Bisa diungkap Nantinya Ada di sini Pastikan terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih iya takut semua mahluk halus takut semua padahal beliau sudah padahal beliau sudah meninggal iya tapi kenapa kok mereka sampai masih takut Aura 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 auranya efek auranya ya efek auranya siapa namanya anda Astaro 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 itu ada katanya cerita apa benar sampai sekarang itu ada orang yang masuk sana tidak saat tidak 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 diketemukan sampai sekarang iya sebab dia mau minta yang bukan bukan eh hati-hati siapa saja yang masuk ke sana ya Astaro hati-hati kalau ada niatan jahat pasti gak akan kembali terus jasadnya itu sampai hilang sampai sekarang tidak sampai ketemu itu dimana itu masuk ke alam saya masuk ke alam Anda mahluk jin ya Astaro ya Alhamdulillah Astaro Anda kenapa kok tangannya kok begitu terus itu tanda apa ini apa baik tandanya baik tandanya baik ada sesuatu jin yang baik ya bijaksana penguasa makam sama seperti yang menempati wilayah sini Anda pada waktu saya tadi saya panggil di makam tempul sana itu termasuk melakukan apa di sana langsung terasa saya panggil sama seperti ini semedi oh bersemedi iya bersemedi ya terus itu Abdul Manap sendiri itu asalnya dari mana asalnya dari negeri luar atau luar dari luar ya luar dari dari mana luar luar luarnya mana Santaru santaru ini dasar dari luar dari luar luar luar� Jadi muridnya Atau penggawannya Sesubakir Berarti Beliaunya itu Ditugaskan datang Kediri itu sama sesubakir Untuk apa? Untuk si Arislam atau bagaimana? Iya Si Arislam Mahluk-mahluk Mahlus Betul Jadi ditugaskan Santaru Astaru Astaru Terus penghuninya di makam dempul Itu dari bangsa anda muslim semua Astaru Astaru Banyak yang ada di sana Aurannya sangat kuat sekali Yang ada di sana itu Jadi konsekuensinya yang masuk ke sana Pasti tidak bisa keluar Kalau ada niatan yang tidak baik Kalau ada niatan yang tidak baik Kalau niatan baik Tidak apa-apa Tidak akan diganggu Tidak apa-apa Contoh niatan yang tidak baik itu seperti apa? Sampai tidak bisa keluar dari sana Terus masuk ke alamnya anda Togel Masih ada Minta teman-teman gitu di sana Ya Jadi yang tidak balik-balik itu juga ada ungsurnya ke sana Ya Selain daripada itu Ada lagi Apa itu? Yang saya benci Di pesukihan Ada Masuk ke makam dempul Padahal anda tidak menjanjikan kan? Iya Abdul Manaf Terus apa ada pesan-pesan lagi? Itu saja Supaya kita bisa hati-hati Masuk ke area makam sana Iya betul Oke terima kasih Kenapa kok dikasih nama makam dempul ya? Lutut Oh dengkul Masuk ke area Oh dari kata dengkul Dengkul Lutut Lutut Kenapa lututnya? Siapa masuk ke area? Yang punya itu Sheikh Abdul Manaf Sheikh Abdul Manaf kenapa? Selalu berjongkok Selalu berjongkok Wiritannya atau bagaimana? Wiritannya Wiritannya Semedinya juga Iya Kalau masuk ke sana Lebih baik baca-baca apa ya? Kalau mau duduk kulit Ayat-ayat suci Al-Quran Iya Satu saja Ayat Kursi Ayat kursi Satu kali Satu kali Kalau mau masuk ke sana Iya, iya, iya Ayat kursi ya Iya Oh jadi demkul itu dari kata dengkul ya? Iya Jadi Sheikh Abdul Manaf dari pangsa jin Cara untuk bertakarut kepada Allah Ta'ala ya? Oh betul Apakah beliau juga disepuk Walinya Allah dari pangsa jin? Iya 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 Usianya sudah berusia Iya Iya Ratusan tahun Ratusan tahun Iya Apa hubungannya dengan kondok Nibboyo? Iya 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 Dari hubungan dari mananya? Dari apa? Dari hubungan apa? Saya minta maaf Saya minta maaf Kenapa beri apa? Santaru ya? Astaru 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 Iya Iya Terima kasih ya Bantu-bantu doa ya Santaru ya Astaru Astaru Terliru terus saya mikirkan itu lho saya Astaro terima kasih kedatangannya Anda terima kasih kenapa kok, kenapa Anda melihat apa kenapa 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 Astaro kenapa Astaro apakah ada yang datang iya siapa siapa Astaro siapa putih ada ada siapa saya yang siapa putih itu posisinya kenapa kenapa Astaro kenapa 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 iya iya kenapa selalu jaga Islam menegakkan Islam siapa iya iya siap anda bicara dengan siapa iya iya siap siap iya iya dari dulu dari dulu saya iya 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 mengislamkan mahluk-mahluk kafir iya 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 siap-siap Iya Iya Bicara dengan siapa Bicara dengan siapa Yang ada di belakang saya Iya Siapa beliau Putih Jumlah putih Yang ada di belakang saya Iya Iya Bicara apa beliau Bersama anda Suruh Suruh apa Allah Iya Allah Allah Ditanyakan namanya beliau siapa Asyik Tanyakan beliau siapa Tanyakan beliau siapa Tanyakan Bidiau namanya siapa 问 Banyak Bye 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 xture Bye 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 Jendorang Bye Yeah cinan siapa namanya beliau u säkervab U abdullah om U yeah 好了 kenapa kandang menangis abdullo ini apa kenapa kok sering-sering datang mengikuti saya abdullo ini kenapa sama dengan saya iya iya kenapa pesannya beliau apa apa pesannya pesannya apa astaro apa pesannya astaro apa pesannya beliau astaro pesannya 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 apa beliau wujud pesannya apa eh sebenarnya beliau ini siapa astaro ya terima kasih astaro ya atas kerawuhannya atas kedatangannya anda ya sebagai penguasa makam jempul disana ya dan saya akhirnya mengerti ya sebetulnya siapa yang ada disana dan kenapa kok tidak mudah dimasuki oleh eh termasuk masyarakat ya sekitarnya disana atau mungkin masih ada komunikasi anda dengan abdullo ini tidak 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 cukup ya astaro ya mungkin ada mau yang disampaikan atau masih berkomunikasi anda dengan abdullo ini kenapa kok anda bersedih kenapa 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 anda kok bersedih astaro kenapa 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 anda masih komunikasi sama siap2 ini sudah cukup ya cukup ya ya anda anda kepingin kembali kesana ya kenapa 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 bicara bicara sebetulnya kenapa 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 kok anda nangis kenapa 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 apakah anda dimarahi sama si sama siap2 ini tidak tidak ya kenapa anda menangis kenapa 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 dunia mau hancur dunia mau hancur dunia mau hancur kesannya kesannya benar hancur 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 kenapa dunia mau hancur kenapa Astaro Anda komunikasi dengan 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 Syahabdua ini Kenapa kok kayaknya sedih begitu Dunia mau hancur ya Ini sini Iya Hancurnya Hancurnya kenapa Kenapa Hancurnya kenapa Apa kemaksiatan sudah merajalela Iya 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 Ada virus-virus juga ini Virus Ada virus Tipu Virus kenapa virus Tipu Kenapa yang anda menjadi kesiti apa Hancurnya kenapa Dunia ini Kenapa Mana Sesosok putih sekarang ada Dimana Ada dimana 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 Terima kasih ya Atas informasinya Mungkin Dunia ini mau hancur Itu disebabkan karena apa Itu Karena apa Kedoliman Kedoliman Ketidakadilan Iya Kedoliman dan ketidakadilan Jadi covid itu bagaimana itu Virus itu Bukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih kedatangan anda Terawanya anda Mudah-mudahan menjadikan manfaat Sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Anda ingin keluar kembali ya Terima kasih ya Assalamualaikum Sampai jumpa Sahabat-sahabatku sekalian Terungkap sudah Yang Makam Yang Masih misteri Di Daerah Kediri Makam Kempul Kita ungkap Dan penguasanya Alhamdulillah Kita bisa datangkan Bisa hadirkan disini Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini Sahabat-sahabat Yang Komentar Tempat-tempat Manapun Yang diungkap Disingkap Supaya terungkap Alhamdulillah Allah ta'ala Menakhirkan Kita bisa mendatangkan Penguasa Penguasa Di tempat-tempat Yang lain Kita bisa mendatangkan Misteri yang ada Di Dari sosok Dan juga Kita bisa mendatangkan Penguasa Dari Ini Kita bisa mengkorek Dari sini Kita bisa mendatangkan Dari sini Dan Alhamdulillah Saya yakin Mereka-mereka itu Memang penguasa Penguasa Dari tempat Yang kita tuju Oleh karena itu Kita tidak serta mereka Untuk percaya Sama Makhluk Ghaib Tidak Kita benar-benar Paskan Kita paskan Tujuan kita kemana Dan Alhamdulillah Cerita demi cerita Misteri demi misteri Sudah terungkap Agar Konten ini Berjalan Untuk Dari kami Bila itu Berhidayah Waridu Alinayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih